Hari Perempuan Internasional Sosok perempuan ini dianjungi jempol oleh Presiden Jokowi Hai Hoppers, setiap tanggal 8 Maret diperingati sebagai Hari Perempuan Internasional Pada peringatan ini, ditandai seperti apa peran perempuan dari berbagai sektor Salah satu yang menjadi perhatian di peringatan Hari Perempuan Internasional adalah kisah dari Ibda Dr. Egenesia Merlin di mana dirinya satu-satunya wanita yang mampu menembus sarang kelompok kriminal bersenjata atau KKB Dilansir PMJ News, Ibda Dr. Egenesia Merlin Swarlembit bagikan bagaimana dirinya bisa ikut bergabung dengan Satgas Operasi Damai Kartes 2023, terlebih lagi hanya perempuan sendiri Menurut Egenesia Merlin Swarlembit, pada awal saat dibukanya penerimaan Satgas Operasi Damai Kartes 2023 dirinya tidak terlalu berharap Ibda Egenesia Merlin mengaku, pilihnya menjadi bagian satuan tugas operasi damai kartes dikarenakan kondisi Papua pada tahun lalu memang sedang tidak kondusif karena banyak kasus kekerasan yang dilakukan KKB Saya kakek juga, waktu dikirim sulat perintah dari Mabes Porli Saya lihat di sprint itu, ternyata saya sendiri yang dokter Polwan dan saya ditemani rekan-rekan saya dokter laki-laki juga ada tiga orang katanya Selama bertugas, Ibda Egenesia Merlin mengaku dirinya berpindah-pindah tugas bersama rekan-rekannya Namun, Ibda Egenesia mengutarakan Mungkin kita tidak tahu kapan ada kontak, kapan nanti ada serangan, dan sebagainya dari pihak KKB Jadi, setiap perjalanan pasti ada rasa khawatir dan selalu waspada itu saja sih ucapannya Semua peran tugasnya tentu tidak mudah bagi Ibda Egenesia Merlin Dirinya harus memakai rompi anti peluru Adapun, dirinya harus menyesuaikan diri Sementara Presiden Jokowi memberikan apresiasi kepada Ibda Egenesia Melalui laman media sosial pribadi di Twitter, at Jokowi Menilai perubahan teknologi saat ini memberi ruang dan kesempatan bagi seluruh umat manusia terutama kaum perempuan Dunia semakin maju, teknologi kian mutakhir, digitalisasi seluruh bidang pun tak tercelakan, tulis Jokowi Perubahan itu memberi kesempatan yang sama dan peluang yang setara di antara manusia tak memilih pria dan wanita, tambahnya Jadi menurutmu gimana Hoppers? Tulis di kolom komentar ya